Halo co-friends, sekarang kita akan membahas soal tentang lingkaran. Perhatikan baik-baik ya. Terlebih dahulu kita akan ilustrasikan gambar lingkaran sebagai berikut. Di dalam soal diketahui jari-jari lingkarannya kita misalkan sebagai R, yaitu 14 cm. Selanjutnya untuk nilai P yaitu 22 per 7 atau 3,14. Kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 apabila jari-jarinya habis dibagi 7. Kita gunakan nilai P sama dengan 3,14 apabila jari-jarinya tidak habis dibagi 7. Jika co-friends perhatikan jari-jarinya adalah 14 cm, di mana 14 habis dibagi 7, maka kita gunakan nilai P sama dengan 22 per 7 untuk mempermudah berhitungan. Jadi kita dapat mencari luas lingkaran menggunakan rumus P dikali R dikali R. Tinggal kita masukkan nilainya ya, co-friends, menjadi 22 per 7 dikali 14 dikali 14. 7 dan 14 sama-sama dapat kita bagi dengan 7 ya. 7 dibagi 7 yaitu 1, 14 dibagi 7 yaitu 2. Sekarang kita akan menghitung 22 dikali 14 dikali 2. Jika co-friends perhatikan disini operasinya adalah perkalian semua, maka kita akan menghitungnya dari sebelah kiri ya. Terlebih dahulu kita akan menghitung 22 dikali 14. Hasilnya adalah 308. Selanjutnya kita akan menghitung 308 dikali 2. Hasilnya adalah, ya benar co-friends hasilnya adalah 616 cm persegi. Sehingga luas lingkarannya adalah 616 cm persegi. Wah, kita sudah selesai ini co-friends. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.